Sabtu siang anggota polisi dari Polrestuban menahan sebuah mobil mencurigakan. Di dalam mobil ditemukan selongsongan peluru dan buku-buku berbahasa Arab. Sebelumnya penumpang mobil sempat menebak petugas dari dalam mobil hingga akhirnya melarikan diri. Berikut keterangan dari Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Franz Barung Magera yang kami cuplik dari program World Now. Kita berhasil mengamankan satu buah kendaraan terios warna putih. Dan kemudian di dalam terios itu ada peluru aktif dengan kaliber 5-6, kaliber campuran, kaliber 3-8 masih kita hitung jumlahnya. Kemudian juga ada handphone, ada kartu tanda penduduk, ada juga buku-buku, buku jihad dan lain sebagainya yang pertuliskan Arabnya. Seolah itu anggota mempunyai insting kepolisian untuk melakukan yang namanya pengamanan. Nah kita menahan sebuah mobil, kemudian mobil itu akhirnya kita tahan. Tetapi mobil itu akhirnya mengeluarkan senjata api dari pintunya dan muka pintu menembak anggota. Tetapi tidak ada yang korban dan anggota membalas menembak. Yang terjadi akhir-akhirnya kejar-kejaran dan mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Kita berhasil mengamankan mobil itu tetapi beberapa pelaku itu diperkirakan ada tiga ya atau dua ini mengamankan diri. Pasar menggerupakan sebuah mobil di Tuban Jawa Timur, polisi menutup sementara jalur utama Tuban, Surabaya. Menurut Kaur Bim Nopas, saat lantas Polres Tuban, Ibtu Agus Edi Pranoto, seperti dikutip dari laman detik.com penutupan sementara ini untuk memberikan waktu kepada tim penjinak bom atau jibom untuk melakukan penyisiran terhadap mobil milik pelaku penembakan. Lokasi mobil disterilkan dengan jarak 25 meter untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi juga masih mengejar pelaku yang melarikan diri. Pelaku lari ke arah hutan jati Peteng, kecamatan Jenu, diduga membawa senjata api. Sudah ada korespondensi anak Indonesia Eka Rima di Tuban, Jawa Timur. Rima, apakah lokasi pengerbekan sebuah mobil di Tuban masih ditutup sementara oleh polisi? Ya, Yudi, selamat sore. Kami mendapatkan informasi sekitar 4 jam yang lalu terkait proses pengerbekan tersebut dan ini terjadi sekitar pukul 9 pagi hari tadi. Memang pihak kepolisian Polres Tuban mengaku anggota mereka yang sedang melakukan operasi di wilayah Jenu, yakni daerah tersebut memang merupakan wilayah jalur pantura untuk menuju ke wilayah Semarang dan juga sebaliknya menuju ke wilayah Surabaya. Di daerah tersebut merupakan bagian dari hutan, yakni hutan jati. Dan sekitar pukul 9 pagi hari tadi saat pihak kepolisian lantas Polres Tuban melakukan operasi, ada satu buah mobil berwarna putih dengan plat yakni H9037BZ melakukan penembakan sebanyak satu kali kepada pihak petugas, kemudian melarikan diri. Dan petugas pun mencoba melakukan pengejaran, kemudian dari dalam mobil terjadi satu kali penembakan, akhirnya pengejaran terus dilakukan. Sementara kekurangan anggota dari pihak kepolisian mengakibatkan pihak kepolisian tidak bisa menangkap keseluruhan pengguna mobil atau penumpang yang berada di dalam mobil tersebut karena mobil ini langsung menepi, kemudian seluruh penumpang yang berada di mobil termasuk supernya juga melarikan diri ke area hutan jati yang berada di wilayah jenuh ini. Dari perkiraan yang kami dapatkan, yakni informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 5 hingga 6 orang yang berada di dalam mobil tersebut dan langsung melarikan diri ke wilayah daerah atau ke wilayah desa yang berada di wilayah jenuh tersebut. Ini merupakan dampak dari pengalihan arus yang berada di belakang saya ini. Ini kami juga bangsi bisa melihat pihak kepolisian berlalu-lalang ada Densus 88 baru saja melewati jalur ini. Ini merupakan jalur utama dilakukannya proses perjalanan dari Surabaya ataupun menuju ke Semarang. Dan seluruh kendaraan baik truk-truk besar ataupun bis ini mereka menunggu dibukanya kembali arus lalu lintas menuju ke Semarang dan juga menuju ke Surabaya. Mereka mengaku sudah sekitar 3 jam berada di sini dan tidak bisa bergerak sama sekali termasuk kami kami juga tadi terhalang oleh kemacetan yang berada di sini seharusnya kami mencapai lokasi di mana tempat kejadian di mobil tersebut meminggir atau berada di pinggir kami sekitar 30 menit lagi menuju ke lokasi tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi dari kontributor CNN Indonesia yang berada di TKP dan sejumlah wartawan yang berada di sana yaitu wartawan dari TKP menyatakan satu jam pasca Densus 88 tiba di lokasi sempat terjadi penembakan atau baku tembak antara pihak Densus 88 anti-teror dan juga 5 orang yang diduga teroris. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan ada 3 orang yang diduga teroris terkena tembakan kemudian kondisinya belum dapat kami pastikan apakah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan masih sadarkan diri sehingga kami belum bisa memberikan informasi-informasi terkini karena pihak Polres Tuban juga belum bisa kami hubungi melalui jalur telpon. Dan hingga saat ini Densus 88 anti-teror masih terus melakukan pencarian di lokasi di wilayah desa Beji Kecamatan Jenu tersebut untuk memastikan apakah memang orang yang berada di dalam mobil dengan plat H9037BZ dengan plat Semarang ini mereka berjumlah 5 atau 6 orang atau hanya 3 orang tersebut yang sudah berhasil ditangkap dan masih diamankan oleh pihak Densus 88 anti-teror hingga saat ini masih belum bisa diupdate informasi terkait data-data dari 3 orang yang sempat salah satunya terkena tembakan oleh pihak Densus 88 anti-teror tersebut. Ya berarti Eka Rima bisa Anda pastikan masih belum dapat informasi akurat mengenai tersangka apakah memang yang meninggal dunia putun ataupun terluka tersebut merupakan terlibat pada jaringan teroris hari ini lalu apakah ada yang melarikan diri hingga saat ini Anda belum bisa memberikan data valid mengenai tersebut Eka? Ya memang sekitar 15 menit yang lalu saya mencoba menghubungi Kapolres Tuban sendiri masih belum diangkat kemudian salah satu dari wartawan yang berada di lokasi juga menyatakan memang kondisinya di sana masih cukup riuh karena memang pihak Densus 88 masih terus melakukan operasi pencarian dan jalan akan mulai dibuka kembali ini sepertinya memang kendaraan-kendaraan besar ini sudah mulai berjalan ini artinya proses pencarian tersebut sudah dihentikan namun belum dirilis apakah memang 3 orang itu saja yang berhasil ditangkap atau lebih dari 3 orang tersebut. kemarin juga sempat dilakukan penangkapan oleh pihak Densus 88 antiteror di wilayah Paciran Lamongan yang jaraknya sekitar 30 km dari Paciran menuju ke Tuban ini 3 orang tersebut diduga juga merupakan jaringan teroris yang selama ini beroperasi di wilayah Lamongan dan juga Tuban ini dan ini juga merupakan bagian diduga merupakan bagian dari 3 orang yang kemarin sempat dilakukan penangkapan oleh pihak Densus 88 dan diperkirakan dari 3 orang ini dari orang-orang yang berada di mobil yang sempat ditangkap atau sempat dilakukan pencarian oleh pihak Densus 88 ini merupakan bagian dari 3 orang yang kemarin ditangkap kemudian akan mencoba melarikan diri menuju ke wilayah Jawa Tengah namun berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang pada pagi hari tadi memang sengaja melakukan operasi di sejumlah titik-titik yang diduga akan dilalui oleh anggota teroris atau pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan penangkapan terduga teroris yang berada di wilayah Paciran Lamongan kemarin Terakhir Eka Rima, apakah Anda mendapatkan informasi terkait kepemilikan mobil dengan plat nomor Jawa Tengah tadi yang Anda sebutkan kepemilikannya apakah memang sudah mulai diinvestigasi dan dilakukan penyidikan siapa pemilik dari mobil tersebut ataukah Anda masih belum mendapatkan informasi terkait ini Ya Yudi, dalam mobil tersebut memang ditemukan satu paspor, kemudian empat telepon genggam satu HT dan satu kotak amunisi ini juga masih ada data-data kelengkapan lain terkait pengguna mobil tersebut apakah memang milik dari orang yang mengendari mobil tersebut atau merupakan mobil sewaan pihak Densus 88 dan juga pihak kepolisian Polres Tuban sudah mengantongi data-data tersebut namun masih belum bisa membagikan informasi tersebut kepada pihak media hingga saat ini karena memang mereka baru saja mengumpulkan data-data kemudian melakukan penangkapan dan juga pengejaran kepada sejumlah orang yang berada atau menumpang di dalam mobil tersebut untuk kemudian ketika data-data tersebut sudah fix baru akan diinformasikan kepada kami secara lengkap oleh pihak Densus 88 diwakili oleh pihak polda Jawa Timur, Yudi baik Eka Rima, terima kasih informasi Anda dan kami akan menantikan perkembangan terkait aksi teror di kawasan Tuban, Jawa Timur selamat bertugas kembali Eka Rima